Polisi telah membeberkan sosok lain dibalik kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Deddy Satrio kepada D. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Gobes, Ade Arisha, mengatakan perempuan berinisial AP Allah yang menceritakan terkait dugaan perlakuan tak baik tersebut kepada Mario. Sebelumnya, Mario melakukan penganiayaan kepada D karena korban dilaporkan melakukan tindakan tak baik kepada kekasih Mario berinisial AG. AG sendiri merupakan mantan kekasih D. APA dan S merupakan sosok-sosok provokator yang kini diketahui sebagai pihak yang memanas-manasi pelaku menyerang korban. Seusah mendengar cerita Mario kemudian mengonfirmasi hal tersebut kepada AG. Setelah mendapat konfirmasi dari AG, Mario menghubungi tersangka lain dalam kasus tersebut yakni SL berusia 19 tahun. Di situ S diduga memprovokasi Mario untuk melakukan kekerasan terhadap D. Penganiayaan terhadap D pun dilangsungkan di kawasan pesanggeran Jakarta Selatan pada 20 Februari 2023 lalu. Diketahui peran AG gadis 15 tahun yang merupakan pacar dari Mario Dendi Satrio tiba-tiba berubah pada konferensi pers kedua yang dipimpin Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes AD Arisham Indradi. AG yang mulanya disebut mengutarakan aduan yang memprovokasi, kini justru seperti tak melakukan apa-apa dan jauh dari runutan penganiayaan. Mengata toding alo kuasa hukum AG yang merupakan pacar Mario Dendi Satrio meminta masyarakat berhenti mencemarkan nama baik kliennya tersebut. Mengata mengungkapkan bahwa AG tak memiliki sifat buruk seperti yang dituduhkan oleh publik. Atas penganiayaan itu, penyidik telah menetapkan Mario dan SL sebagai tersangka. Mario merupakan tersangka utama yang menganiaya D. Sementara SL dilaporkan mengambil video aksi penganiayaan tersebut. Mario dijerat dengan Pasal 76C Jungto Pasal 80 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak subsidi Pasal 351 Ayat 2 KUHP. Ada pun SL dijerat Pasal 76C Jungto Pasal 80 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak subsidi Pasal 351 KUHP. Sementara itu status APA dan AG saat ini adalah saksi. Terima kasih telah menonton! Kami mengapresiasi teman-teman media, sudah mulai memulihkan nama baik dari saksi anak ini. Dan kami mohon kepada netizen, netizen, sahabat-sahabat kami semua untuk mengklarifikasi juga meluruskan. Jangan menyamanyamakan kasus karena ini perkara-perkara anak dan ini sangat berbeda. Dan saksi anak layan kami ini tidak seperti yang dipersantakan di publik. Sekolahnya? Sekolah Tengah Kanita? Bang, izin namanya siapa bang? Nama saya Bang Ata Todi Ngalo, Pak. Nanti di atas kuliah saya sekarang ingatkan nama dari sekolahnya. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!